the reason I've read Logan hari ini kita unboxing Wi-Fi Umgan ini nama Wi-Fi nya toto link n200 re300 mbps mini wireless router terbuka hanya unboxing toto linkan ini kayaknya rapi ini ada garansinya toto link ini bisa jadiin bisa jadiin lan bisa jadiin Router juga bisa dan bisa jadi dikonek di komputer juga bisa sama double WiFi ini kan ya ini tolinya antenanya nah ini kabar warlah ulangnya jadi nanti kabel yang dari Indihome taruh di sini kan nah kalau saya modulnya pakai kabel saya enggak saya tidak nangkap WiFi jadi saya naruh di sini kabelannya tradisi ini nanti ini outputnya sini saya pakai outputnya untuk satu komputer aja atau 2 komputer tetap saya pakai kabelan saya bukan nangkap sinyal ya tapi di sini bisa dipakai untuk ngebarkan WiFi juga di sini karena di sini kan wifinya dikitab ada apa dapat wifinya sedikit terus di kotaknya ini ada buku panduan ada garansi juga kan ya ada garansinya tenangkan ada garansinya terus ada kabelan gratis ini untuk nyolok komputer kan ya sama adaptor udah tiga jenisnya aja jadi yang kita pakai suman kabelan sama adaptor dan unitnya kan kita next kita langsung masang ke aplikasinya kan ya ini saya colok ke kabelan nanti kita lanjut lagi kan halo kan nih berikut kita bakalan ngebuka aplikasi totaling ya tadi kan kita sudah nyolok ke kabelan ternyata dia langsung konek dia tidak perlu lagi pengaturan segala macam tapi kali ini kita harus atur kenapa kalau kita atur Nah kalau kita nggak atur WiFi kita itu tidak ada kau di enggak ada pengamannya enggak ada passwordnya takutnya orang bisa ngebuka orang bisa pakai WiFi kita kan kita nggak mau kan nah berikut ini kita bakalan menunjukkan cara merubah settingan totaling yang tadinya default apa default kita jadikan sekuritinya kita aktifkan ya Nah dengan cara kita klik ito 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 toling ya ito toling titik net enter aja nanti dia bakalan nongol di situsnya dan untuk password pertama kita jadi admin karena disini saya sudah rubah jadi saya ganti pakai nama saya pribadi pakai nama pakai password saya sendiri kalau sudah bisa otomatis dia bakalan situsnya nah disinilah cara kita merubahnya disini kita ada ada tombol wulan ini gunanya wulan ini kalau kita pakai ini home ataupun kita pakai LAN dari tetangga atau kita nyewa perbulan nyambung kabel ini gunanya wulan jadi dari modem tersebut kita dicolokkan ke wulan sini otomatis dia langsung konek dia tidak perlu registrasi segala macam pro dan WiFi pun hidup nah disinilah kita perlu pakai Wifi nah disini Wulan yang udah konek nah wulan 2nya belum jadi ini kita pakai untuk di visi kita yang untuk komputer saya sedangkan WiFi udah otomatis hidup ini Wifi nih ya Hai nah ini Wifi nih ini Wifi kita yang konek sedangkan visi tidak konek nah cara merubahnya ini kan udah udah kita ganti ini namanya bisa kita hidup nih kita bisa hidupin kita jangan hidupin ini passwordnya udah kita ganti kalau kita nggak ganti otomatis dia nggak bakal nunggu kayak gini dia pasti bakal mati disininya nah dia bakalan hidup terus nggak ada password jadi kita harus hidupin sekarang kita ganti password cara merubahnya dia besis di quickstop nah ini kita rubah kita atur dulu tanggalnya kalau di sini enggak ada wacan Asia ataupun enggak ada pilihan untuk bahasa Indonesia atau pin negara Indonesia Asia enggak ada tapi karena kita pilih sini Bangkok Hongkong Taipei Singapur kita pilih next internetnya kita pilih tidak mix if ya karena dia otomatis konek ya kalau ini saya kurang memahami tapi di kita pakai ini karena sesuai petunjuknya aja terus kita pilih ini ini usah Hai wireless nah ini kita ganti nama di sini bisa langsung di quickstop ya nah ini 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 untuk password kita ngebuka situs jadi kalau yang masih pertama otomatis admin nah karena kita maunya pakai password ini kita ganti kalau sudah diganti otomatis langsung ke sumari saya jadi nanti kita jajal ya ini password saya yang pertama Hai nah jasuh konek kita down dia bakalan setting sendiri nanti bila sudah selesai otomatis selesai udah Hai tunggu sampai selesai nanti kalau udah selesai nanti dia nanti dia bakalan pakai password kita sendiri dan otomatis settingan sudah udah kita atur jadi Wifi terkunci hai 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 nah ini sudah terkunci dia bakalan pek dia bakalan login ke password yang terkunci kita buat kita loginnya terkenal passwordnya Manson ya Hai 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 nah sudah panas kan nanti bakalan saya kasih tahu cara saya wifi nya yang mencari tempatis konek sekitar saya om terima kasih setuju selamat menikmati